Penembakan misterius kembali terulang. Kali ini orang tak dikenal menembak ketua forum pemuda Maluku Tito K. Di dekat rumahnya, di daerah perumahan Titian Indah, Medan Satria, Kota Bekasi. Penembakan terjadi saat itu tengah bermain catur bersama pemilik warung. Pelaku datang dan langsung melepaskan timah panas ke arah dada kiri pemilik warung. Sedangkan tembakan ke arah Tito K. mengenai bawah mata sebelah kanan. Hingga menembus kepala bagian belakang. Tito yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit Ananda. Kota Bekasi, namun naas setiba di rumah sakit, nyawa Tito K. dan pemilik warung tidak dapat diselamatkan. Jenazah Tito dibawa ke rumah sakit Karolus, Jakarta dan akan disemayamkan di rumah duka. Tito K. meninggalkan empat anak dan seorang istri. K. meninggalkan empat anak, 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 anak. Bayan, 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 bayan. Terima kasih.